Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Aswajanesia, Salam Literasi Kembali lagi dengan kita di Bincang Aswajanesia Sahabat Aswajanesia Di Bincang Aswajanesia ini posisinya masih sama ya Saya Wahyu Eki Widaya selaku moderator Dan Bapak Hamidullah Idha selaku pemerhati pendidikan Terutama pendidikan parenting gitu ya Nah, karena apa? Hari ini kita akan membahas terkait dengan dunia parenting Atau pendidikan dalam keluarga Nah, kemarin sudah ada pertanyaan dari sahabat Aswajanesia Terkait dengan dunia parenting gitu ya Pertanyaannya seperti ini sahabat Apa saja penyebab bayi menangis? Ini cukup menarik gitu ya Ketika kita biasanya edukasi terkait hal-hal umumnya Ini lebih menjerus gitu ya Nah, nanti biar dikupas oleh belia Bapak Ibda Ya, terkait dengan apa penyebab bayi menangis Ini Pak, karena Terkait dengan bayi itu kan Masih tergantung oleh faktor seorang ibu ataupun orang tua lah Nah, kemudian Dan ketika kita membahas Apa, kultur orang Jawa Ini kan tetap juga ada Hal-hal yang Dalam tanda kutip lah Pak Gitu ya, dalam tanda kutip Namun pertama Dalam segi pendidikan dulu ini seperti apa Nanti bisa menjerus ke situ juga Pak Biar apa Dalam segi edukasi ya Edukasi secara universal kita dapat Dan secara kultur pun kita dapat Gitu Pak Jadi, apa penyebab bayi menangis? Nah, yang pertama sebenarnya Namanya bayi itu seperti orang dewasa Oke Karena di dalam prinsip pendidikan Anak usia dini ke bawah Atau usianya balita Sebenarnya kalau orang tua itu Mengikuti Kegiatan parenting Ataupun membaca buku pink Apapun saran dari dokter itu Oke Tidak hanya sebatas teori Tapi kalau belum pernah Belum pernah punya anak itu Akan Berbeda Saya mengalami ketika sudah Memiliki dua anak Dan pengalamannya banyak sekali Mungkin juga di alami orang lain Nah, yang pertama Penyebabnya bagi saya cuma dua Segi fisik dan metafisik Sebenarnya Nah, untuk segi fisiknya Bayi yang usia sekitar Satu sampai Ya, sebut saja satu sampai Di bawah lima tahun ya Itu kan pertama Lelah Capek Oke, capek Itu jelas ya Lelah capek karena bayi itu digendong Digendong terus Pokoknya Digendong ibunya Kalau ibunya yang beratnya Ganti-ganti Yang akan langis dia Itu yang pertama Yang kedua adalah Setelah lelah ini Biasanya lapar Nah, kalau lapar jelas Pasti Kalau dia Mime Asia Langsung didatai ibunya Kemudian yang ketiga Bisa jadi karena Kesepian Jadi karena Bayi kan Gak mungkin digendong Terus ibunya juga butuh Makan Riwa-riwi Ataupun ke Kamar mandi Ketika sepi Dia akan takut Bahkan menangis Kemudian yang Ketiga itu ya Kemudian yang keempat Bisa jadi karena Pipis Ataupun E-E Itu pasti Kebanyakan Rata-rata Menangis Selain itu Yang kelima Ada juga Ketika Ketika dia Memakai papers Itu biasanya Basah Ataupun Kebak Penuh dengan Kotoran Kotoran bisa E-Ataupun Pipisnya Itu yang kelima Selain itu Banyak lagi Terkait dengan Hal di dalam Tubuhnya Misalnya Menceret Atau sakit Penyakit ini Contoh ke penyakitnya Itu kira-kira Secara umum Seperti itu Tapi Ada juga Sebab-sebab Metafisik yang Tidak Disangka-sangka Itu menjadikan Anak itu Atau bayi Itu menangis Ketika dia Dicek Nangis Sudah dimimi Sudah diganti Pempes Sudah digendong Atau sumu Atau Bahasanya Apa yang Ungkep Gerah Itu juga Bisa menangis Kok ini Sudah Tidak Gerah Ternyata Itu deteksinya Tidak hanya Soal fisik Tapi juga Metafisik Salah satunya Bisa diganggu Setan Kenapa demikian Karena Anak itu Kan masih Suci Dia Bisa melihat Makhluk halus Di sekitar Dan orang tua Kadang tidak Lihat Maka Ketika dia Melihat Apa Benda Ataupun Makhluk Gaya Pasti dia Takut Dan menangis Dan orang tua Kan gak tahu Bocah nangis Berita fisik Maka orang Jawa Khususnya Orang Islam Jawa Pasti punya Semacam Raja Raja Biasanya Kecil Yang Ditaruh Di Peniti Ditaruh Di Kaos Biasanya Untuk melindungi Hal-hal Seperti itu Yang pertama Melihat Atau diganggu Setan Kemudian Yang kedua Bisa jadi Pempes Ataupun kotoran Anak Itu dibuang Sembarangan Ini juga berbahaya Karena Nanti Ketika Pempes itu Dibuang ke tempat Yang ada setanya Bisa jadi setanya Gak terima Gitu ya Bisa jadi seperti itu Karena dulu pernah Pengalaman saya Juga seperti itu Bahkan Kalau nanti Pempesnya itu Dibuang Sembarangan Kok Pempes itu Terbakar Atau Diobong Atau Dibakar Terbakar Itu kadang Anak-anak Sampai Keluar Kayak Binjolan Binjolan Hitam Itu juga Parah Kemarin Saya juga Seperti itu Saya tanyakan Kepada dokter Gak apa Gak masalah Itu penyakit kulit Biasa Tapi Ketika tanya Mbah Wah itu Pempesnya Pasti Diobong Nanti langsung Sudah tutup Angis Masakal juga Kemudian yang terakhir Bisa jadi Ada sesuatu Yang melekat Di dalam Pempesnya Bisa jadi Nanti Benda-benda kecil Atau hal-hal Yang memang Membuat anak Itu tidak nyaman Misalnya Seperti pengalaman Saya dulu Itu Ada Biji cabai Yang Di dalam Pempes Saya itu bingung Ini anak kok Nangis terus Sudah dimimi Sudah diriri Sudah digendomba Kemana-mana Ternyata Setelah dicek Pempesnya Dibuka Ada satu Biji cabai Yang membuat Nangis Kurang ajar Tenang Ternyata Itu yang membuat Nangis Ketika Wah ini Penyakitnya Ini Nanti setelah itu Langsung Setelah itu menang Bisa jadi Mungkin karena Bahnya Atau istri saya Ketika itu Habis masak Atau Memotong cabai Ada Yang menemper Masuk Nah ini kan Pengalaman yang Saya kira Tidak semua orang Tau Tau Dan mengira Bahwa penyebab Bayi menangis Itu hanya Sebab fisik Tapi ada juga Yang Tau Jadi itulah Beberapa Penyebab Bayi menangis Tentunya Bagi orang tua Terutama Bagi yang Belum punya anak Atau punya anak Pertama Kan pengalamannya Hanya sekali Bisa Membelajari Dari pengalaman Saya tadi Intinya Penyebab Anak menangis Itu tidak hanya Soal fisik Tapi juga Meta fisik Kita kira itu Oke Terima kasih Pak Atas penjabarannya Terkait dengan Masalah penyebab Bayi menangis Sahabat Tadu Tadu Itulah Pembahasan Dari Bapak Abidullah Ida Terkait penyebab Dari bayi menangis Jadi banyak sebab Itu ya Mulai dari Fisik Ada penjabarannya Kemudian yang Meta fisik Nah terkait Meta fisik ini Juga terkantung Dari keyakinan Sahabat Sahabat Indonesia Karena Disini kami yakin Ada Sekelintir orang Yang disitu Tidak meyakini Bahwa Adanya Makhluk Meta fisik Tapi Belajar dari Pengalaman beliau Ini Sudah Real Memang Ternyata Sudah Terjadi Jadi kembali lagi Kita kembali lagi Kepada Menjad sahabat Aswaja Indonesia Oke Cukup sekian Pembahasan kita Hari ini Terkait dengan Masalah Apa penyebab Bayu menangis Dan Tentunya Jangan lupa Like Comment And subscribe Di Channel Aswaja TV Oke Cukup sekian Salam Aswaja Indonesia Salam Literasi Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh